Ya pemirsa pasca terjadinya kebakaran beberapa waktu lalu di SD Negeri 164 Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta pemerintah Kota Jambi untuk lebih memperhatikan lokasi dan bahan bangunan yang digunakan jika ingin membangun bangunan baru sekolah. Pasca kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di SD Negeri 164 Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat lebih memperhatikan lokasi dan juga bahan bangunan yang akan digunakan jika ingin membangun bangunan baru untuk sekolah. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeff Risen, menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi harus lebih memperhatikan keamanan dan ketahanan bangunan jika ingin membangun bangunan sekolah baru nantinya. Politisi Partai Nasdem tersebut juga menyampaikan perlunya mengantisipasi lokasi dan juga bahan bangunan yang akan digunakan untuk mendirikan bangunan sekolah yang baru. Hal ini juga dinilai sangat penting agar kejadian kebakaran sekolah tidak kembali terjadi. Kedepan yang terbakar ini juga dikayu ya kita pikirkan lagi untuk membangun yang lebih kuat jadi tahan api atau apa risiko kecil daripada bangunan kayu. Kalau bangunan yang lama bisa kita pertahankan asal masih kuat. Karena kayu juga punya risiko gitu kalau kita buat baru dengan kayu kualitas yang bagus pun jadi karena tingkat keamanannya pun agak kita ragukan karena ya di zaman pernah terjadi juga kayu itu sendiri juga hilang gitu kan itu kalau kita lakukan perubahan untuk bangunan kayu juga sekarang yang susah. Kalau untuk sekolah yang lama yang masih kayu itu juga bisa kita pertahankan.